Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 9 bab 1 Yaitu mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar Dan pada video kali ini yang kita bahas atau kita fokuskan yaitu tentang bilangan berpangkat Sebenarnya ini materi SD juga pernah dan diulang lagi di kelas 7 Nah kita perdalam lagi di kelas 9 Nah yang pertama bilangan berpangkat atau nama lainnya adalah eksponen Yang pertama yaitu nanti ada bilangan berpangkat bulat positif Jadi pangkatnya itu bilangan bulat Nah bilangan bulatnya itu kan ada yang bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif Nah yang pertama kita bahas dulu pangkatnya bulat positif Jadi contoh misalkan ada 2 pangkat 3 Itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah de 8 Nah dari mana de 8? Yaitu dari 2 Ada berapa pangkatnya ada 3? Berarti 2 nya 3 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali Ketemu de 8 Misal 3 pangkat 5 Ya berarti 3 nya sebanyak 5 kali Nah Ini ya Nah kalau dihitung 243 Jadi nanti kalau kita punya bentuk A pangkat N Itu artinya apa? Artinya adalah perkalian berulang dari A sebanyak pangkatnya Nah sebanyak pangkatnya Karena pangkatnya N berarti ya sebanyak N kali Nah A ini namanya apa? A ini namanya bilangan pokok Atau yang di bawah ini namanya bilangan pokok Nama lainnya adalah basis Nah N ini itu adalah pangkat Jadi kalau ada 3 pangkat 4 Bilangan pokoknya adalah 3 Pangkatnya adalah 4 Tipe 3 pangkat 4 artinya 3 nya ada 4 kali Nah ketemu 81 Nah gampang ya Bilangan berpangkat bulat positif Nah sekarang yang kedua Bagaimana jika bilangan berpangkat bulat negatif Bilangan berpangkat bulat negatif Nah contoh 2 pangkat min 3 Nah ini bagaimana hitungnya? Jangan min 2 sebanyak 3 kali itu bukan Karena basisnya atau bilangan pokoknya adalah 2 Nah caranya adalah Jadikan seper Jadi kalau ada A pangkat negatif N Itu akan sama dengan Seper A pangkat M Nah 2 2 itu kan bisa ditulis 2 per 1 Itu kan 2 Nah tinggal dibalik Kebalikannya 2 per 1 adalah 1 per 2 Sehingga kalau 2 pangkat min 3 adalah 1 per 2 2 nya pangkatkan dengan 3 Sehingga ketemu Setengah kali setengah kali setengah Atau seperde 8 Kadang biar gampang Ya gini langsung Tadi apa? 2 pangkat min 3 itu adalah Tinggal kebalikannya 2 1 per 2 kan Kebalikannya Pangkatnya langsung 3 Artinya tadi Setengah kali setengah kali setengah Yaitu seperde 8 Contoh lagi Contoh lagi Misalkan 3 pangkat min 2 Nah bilangan tokoknya 3 ya Kebalikannya 3 Iya 1 per 3 Pangkatnya jadi positif Pangkat 2 Sehingga Sepertiganya Dua kali Ketemu Seper 9 Sekarang lanjut Misalkan ada 2 per 3 Pangkat min 2 Nah Kok pecahan ya Tidak masalah Kalau bilangan tokoknya pecahan Tinggal kebalikannya 2 per 3 berapa? 3 per 2 Tinggal kamu pangkatkan dengan Pangkatnya jadi positif Yang tadinya negatif Jadi 3 per 2 Kali 3 per 2 Ketemu 9 per 4 Nah Gampang ya Lanjut Berikutnya Yang ketiga Yaitu Bilangan berpangkat 0 Bilangan Berpangkat 0 Jadi misalkan ada Bilangan pokoknya adalah A Pangkatnya adalah 0 Itu nilainya selalu 1 Tapi ini tidak berlaku Untuk A nya 0 Nah A tidak sama dengan 0 Jadi berapapun bilangannya Kecuali 0 Kalau dipangkatkan dengan 0 Hasilnya adalah 1 Contoh 1 pangkat 0 ya 1 2 pangkat 0 1 X pangkat 0 ya 1 1000 pangkat 0 ya juga 1 Nah Berapapun bilangannya Yang penting jangan 0 Untuk bilangan pokoknya Terus Berikutnya Yaitu yang harus kamu tahu adalah Sifat-sifat bilangan berpangkat Sifat-sifat Bilangan berpangkat Yang pertama A pangkat M Bilangan pokoknya A Pangkatnya M Kamu kalikan dengan A pangkat N Nah disini ada yang sama ya Yaitu A A itu apa tadi? Bilangan pokok Jika bilangan pokoknya sama Dan perkalian Maka tinggal Bilangan pokok tadi Kamu tulis Pangkatnya tinggal kamu tambah M ditambah N Contoh 2 pangkat 3 Dikali 2 pangkat 2 Nah ini kan bilangan pokok sama Sama-sama 2 Berarti tinggal 2 Pangkat yang pertama adalah 3 Ini 2 Karena perkalian Tambah 2 Maka ketemu 2 pangkat 5 32 Nah gini Kalau tidak ini kan 2 pangkat 3 kan 8 2 pangkat 2 4 8 kali 4 32 Sama saja ya Contoh lagi misal 2 pangkat 3 Kali 3 pangkat 4 Ini bisa enggak Dengan menggunakan sifat bilangan Berpangkat Iya Tidak bisa jawabannya Kenapa? Karena bilangan pokok berbeda Ini harus manual Kayak ini tadi ya Sehingga ini 2 pangkat 3 Adalah 8 Kalikan 3 pangkat 4 8 1 Maka ketemu 640 Udah Udah cuma seperti ini Nggak usah bingung ya Ini jika bilangan pokoknya sah Nah ini dihafalkan Jika perkalian Tinggal pangkatnya ditambah Sekarang lanjut Yang nomor 2 Atau sifat yang kedua Yaitu Kalau tadi perkalian Sekarang kebalikannya Yaitu Pembagian Kalau pembagian Ya pangkatnya tinggal dikurangi Jadi kalau tambah itu Kalau kali itu ditambah Kalau pembagian Diku Perangi Contoh 2 pangkat 3 Dibagi 2 pangkat 2 2 pangkat 3 Pangkatnya berarti 3 2 pangkat 2 Pangkatnya 2 Pangkat dikurangi 2 Tinggal 2 pangkat 1 Berarti 2 2 Ya Gampang ya Terus berikutnya Yaitu adalah Jika ada A pangkat M Dipangkatkan lagi Dengan N Pangkat dipangkatkan Maka pangkatnya Kamu kalikan M Kalikan dengan N Contoh 2 pangkat 3 Dipangkatkan lagi Dengan 2 Maka hasilnya 2 pangkat 6 3 kali 2 6 Pangkatnya Berarti 64 Lanjut Jika ada 2 bilangan pokok A kali B Pangkatkan dengan M Maka hasilnya adalah Masing-masing Bilangan pokok Kamu pangkatkan A pangkat M B pangkat M Misal 2 kali 3 Pangkat 4 Berarti artinya 2 pangkat 4 3 pangkat 4 Gini ya Terus Misalkan ada lagi 4 P pangkat 2 Dipangkatkan dengan 4 Berarti Iya 4 Ini kan bilangan pokoknya 4 Pangkatkan dengan 4 Dikalikan Bilangan pokok yang kedua adalah P pangkat 2 ya Berarti P pangkat 2 Dipangkatkan dengan 4 Pangkat dipangkatkan tadi Pangkatnya 3 Berarti 4 pangkat 4 Kalikan P pangkat 8 Gini ya Lanjut Yang berikutnya Sifat yang kelima Misalkan ada A per B Dipangkatkan dengan M Maka akan menjadi A nya pangkatkan dengan M Dibagi B nya juga Pangkatkan dengan M Contoh Contoh 2 per 3 Pangkat 2 Nah tadi Di sebelumnya 2 per 3 Pangkat 2 Itu kan artinya 2 per 3 Kali 2 per 3 Nah sebenarnya Dari sifat ini Yaitu masing-masing Pangkatkan 2 2 pangkat 2 Dibagi 3 pangkat 2 2 pangkat 2 adalah 4 Dibagi 3 pangkat 2 adalah 9 Ya Gampang ya Ya itu sifat-sifat Bilangan per Pangkat Tak contohkan Kita latihan soal Contoh soal Biar lebih paham Contoh Misalkan ada 2 pangkat 2 Kali 3 pangkat 2 Kali 2 pangkat 4 Kali 5 pangkat 2 Kali 3 pangkat 4 Nah ini hasilnya berapa Nah biasanya Kalau soal seperti ini Kamu disuruh menyerhanakan Nah Caranya bagaimana Jika tadi ada Bilangan pokok yang sama Dan perkalian Tinggal pangkatnya ditambah Bilangan pokoknya 2 Mana yang 2 Ini 2 Ini 2 ya Sehingga pangkatnya 2 ditambah 4 Menjadi 2 pangkat 6 Dikali Yang 3 ada 3 ini 3 Berarti 2 tambah 4 6 3 pangkat 6 Dikali yang 5 Cuma 1 Berarti tinggal 5 pangkat 2 Gampang ya Ternyata Terus Yang kedua Contoh lagi Misalkan ada 7 pangkat 4 Dikali 5 pangkat 3 Dikali 3 pangkat 4 Dibagi 5 pangkat 5 Dikali 7 pangkat 2 Dikali 3 pangkat 5 Nah Ini bentuknya adalah Yang atas perkalian Yang bawah Pembagian Tidak usah bingung Tinggal yang bawah Dengan yang atas Gunakan sifat pembagian Tadi Ada gak yang sama Bilangan pokoknya ada Yang mana Ini 7 Dengan 7 Berarti kalau pembagian Dikurangi Maka tinggal 7 Yang atas adalah 4 Dikurangi 2 Dikalikan lagi 5 nya pangkat berapa Yang atas 3 Dikurangi Bawahnya adalah 5 Nah pembagian Pemurangan Dikali Yang 3 3 Pangkat yang atas 4 Dikurangi Yang bawah Adalah 5 Sehingga tinggal 7 pangkat 2 Kalikan 5 Pangkat Min 2 Ya kan 3 kurang 5 Kalikan 3 pangkat Min 1 Nah biar cantik Biasanya dipilihan ganda Tidak ada bentuk Pangkat negatif Caranya bagaimana Gulakan sifat Bilangan Berpangkat negatif Karena ini positif Ya tulis tetap 7 pangkat 2 Kali Ingat Bilangan Berpangkat negatif Bisa jadi positif Saratnya Diba Kali Kebalikan 5 Berarti 1 per 5 Pangkatnya Jadi positif 2 Dikali Kebalikannya 3 Yaitu adalah 1 per 3 Pangkatnya 1 Boleh ditulis Boleh tidak Kalau 1 Lanjut Soal yang berikutnya Contoh 2 P Dibagi 5 Pangkatkan dengan 3 Nah Gimana ini Ya sifat tadi Yang nomor 4 Berarti Berarti Pangkat 3 Kali kan P nya juga Pangkat Gantung yang 3 Dibagi 5 Pangkat 3 Kalau mau dihitung Berarti ini 8 P Pangkat 3 Dibagi 125 5 Pangkat 3 kan 5 Kali 5 Kali 5 Lanjut Berikutnya Nomor 4 3 P Kuadrat Dibagi 2 Dipangkatkan dengan Min 3 Nah Pangkatnya negatif Ingat Pangkat negatif Kita ubah dulu Menjadi Pangkat positif Saratnya diapakan Iya Dibalik Berarti 2 Dibagi 3 P Pangkat 2 Pangkatkan dengan Jadi positif Pangkatnya Berarti sekarang menjadi 2 Pangkat 3 Dibagi 3 Pangkatkan dengan 3 P Pangkat 2 Ini kan Sudah P Pangkat 2 Tapi Pangkatkan lagi Berarti nanti Pangkatnya Dikali Ini 2 Pangkat 3 Adalah 8 3 Pangkat 3 Adalah 27 P Pangkat 6 Ya gini ya Lanjut Soal yang terakhir 5 Contoh soal aja Nomor 5 Contoh Misalkan ada 49 K Kuadrat L Pangkat 4 M Pangkat 3 Dibagi 7 K Pangkat 5 L Pangkat 2 M Pangkat Min 2 Nah Kalau seperti ini Bagaimana Ya yang tinggal Apa ini Koeficien Dibagi dengan Koeficien Atau yang angka Dengan yang angka 49 Bagi 7 Bisa Bisa ya Berarti 7 K Atas 2 Kalau pembagian Dikurangi Berarti 2 Kurangi 5 L nya Berarti Atas 4 Dikurangi Bawah 2 Karena pembagian Itu pengurangan Jadinya Berarti M Atas pangkat 3 Dikurangi Bawahnya berapa Min 2 Berarti 7 Saratnya Saratnya bagaimana Biar jadi positif Karena biasanya Di pilihan ganda Tidak ada Pangkat yang negatif Saratnya Kamu jadikan Pecahan Gini ya 7 7 Pangkat positif Apa negatif Positif ya Ini pangkat 1 Kalau tidak ditulis Itu berarti Pangkatnya 1 Maka karena positif 7 Taruh di pembilang 7 Sekarang K nya K nya kan negatif Pangkatnya Berarti Jadikan yang Dipenyebut K Pangkat 3 Sekarang L nya Positif apa negatif Positif Berarti tetap di atas M nya sekarang M nya positif Berarti M nya tetap di atas Gini hasilnya Tidak usah bingung Pangkat negatif Bisa jadi positif Kan diseper Berarti Jadikan pembilang Apa Penyebut saja Ini menjadi pangkat 3 Iya Gitu ya Sekian Pembahasan mengenai Materi Bilangan Berpangkat Silahkan Kalian bisa Komentar Di kolom Komentar Jika ada Pertanyaan Atau materi Yang kurang jelas Terima kasih Pertanyaan 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 Pertanyaan